Pemirsa meresahkan masyarakat dan pedagang di kawasan Pasar Bawah Muara Bungo. Anak pang lintas daerah dan provinsi diamankan Satpol PP Bungo. Dua dari lima anak pang melarikan diri. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari laporan masyarakat. Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta pedagang di kawasan Pasar Bawah Muara Bungo, Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Bungo berhasil mengamankan tiga dari lima orang anak pang yang kerap berkeliaran dan meminta-minta di seputaran Pasar Bawah Muara Bungo. Dua dari mereka melarikan diri saat Satpol PP mengamankan anak pang yang lainnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Bungo, Ansori, mengatakan penangkapan anak pang di kawasan Pasar Bawah Muara Bungo bukanlah yang pertama kali dilakukan. Dalam minggu ini, sudah tiga kali dilakukan penangkapan di tempat yang berbeda dan mereka selalu ngamen dan meminta-minta kepada pedagang. Lanjut, Ansori mengatakan penangkapan terhadap tiga dari lima orang anak pang ini karena adanya laporan dari masyarakat sebab keberadaan mereka sangat meresahkan masyarakat dan para pedagang di Pasar Bawah Muara Bungo serta di setiap penempatan jaran lintas Sumatera. Sementara itu, ada beberapa anak pang yang diamankan berasal dari berbagai daerah tetangga yakni dari Rimbo-Bujang, Kabupaten Merangin serta dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat. Di antara mereka ada yang sudah dua kali ditangkap dan akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bungo selama ini memang sangat getol memberantas anak pang demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lima orang yang mulanya, dua orang yang menarikkan diri, tiga yang menarikkan. Hanya hal ini sudah sering berlaku. Kemarin juga, ada berapa orang kemarin? Enam ya? Enam. Enam orang kemarin? Sebelahnya lapan. Sebelahnya lapan. Jadi sudah satu minggu ini, bulan ini memang beberapa kali anak pang ini yang kita bina. Tapi mereka ini pada dasarnya, bagaimana ya? Pemikirannya sudah agak susah untuk kita bina lagi. Sebaiknya depan, mungkin pemerintah daerahnya ada rumah singgah. Disitulah kita buat untuk pembinaan. Nanti mungkin di luar rumah singgahnya, mungkin ada pembersihan lah. Pemikirannya kurang baik, jadi baik. Itu harapan kita di situ. Bagaimanapun juga mereka ini kan masih, mungkin agak si muda, yang masa depan, yang masih sangat perlu bagi bangsa dan dikaranya. Terima kasih telah menonton!